Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas Untuk di video kali ini teman-teman, saya akan berbagi trik lagi dan semoga trik ini nanti bisa bermanfaat buat kita semuanya Ini adalah salah satu perangkat elektronik yang pastinya ada di rumah kita ya teman-teman Nah disini saya kebetulan ada juga dan punya saya ini di bagian bawahnya terdapat banyak kerak seperti ini Nah pasti teman-teman juga pernah mengalami hal seperti ini di bagian bawah setelika Ini dikarenakan bekas sisa-sisa benang ataupun sablon Jadi dia menempel disini dan menimbulkan kerak teman-teman Karena dia terlalu panas mungkin juga bisa atau mungkin karena usia juga Jadi ini bisa dihilangkan dengan cara sederhana saja Nah disini saya akan sedikit berbagi trik bagaimana cara menghilangkannya dengan cara sederhana teman-teman Jadi ini jangan dikerok karena kalau misalkan dikerok nanti lapisan bagian bawahnya ini akan menimbulkan garis dan dia akan rusak teman-teman Jadi penampilannya tidak bagus lagi seperti ini Nah caranya sangat mudah sekali teman-teman Disini sudah saya siapkan beberapa bahan dan nanti teman-teman bisa langsung coba di rumah Untuk bahan pertama disini kita siapkan pasta gigi Untuk mereknya bebas tidak harus merek seperti ini Kemudian disini juga sudah saya sediakan sikat gigi bekas Kemudian ada kain juga teman-teman Ini kain bisa diganti dengan menggunakan tisu juga ya Jadi cukup sederhana sekali untuk bahan-bahannya dan mudah sekali untuk kita dapatkan Oke langsung saja kita kerjakan dan nanti teman-teman bisa langsung praktekin di rumah Oke teman-teman bisa terlihat ya ini keraknya sangat tebal sekali Sangat banyak sekali ini sisa-sisa sablon dan juga sisa-sisa benang Dia menempel seperti ini Jadi kalau misalkan kita kerok dia lapisan ininya akan menjadi rusak teman-teman Nah caranya jadi seperti ini saja Sangat mudah sekali teman-teman Pepso dan yang sudah kita siapkan tadi kita ambil seperti ini Nah ini kita oleskan saja ke bagian seluruh permukaan ini teman-teman Permukaan bagian bawah setelika ya Jadi seperti ini kita ambil saja dengan menggunakan tangan Nah kita oles-oleskan saja seperti ini Sampai dia merata Oke seperti ini teman-teman ini sudah merata Dan ini kita diamkan dulu sebentar kurang lebih sekitar 1 menit atau 2 menit juga tidak apa-apa teman-teman Jadi supaya lebih maksimal lagi nanti untuk hasilnya Oke kurang lebih setelah 1 menit hasilnya seperti ini teman-teman ini masih basah ya Kemudian sikat yang sudah kita sediakan tadi kita gunakan untuk meratakan lagi teman-teman Seperti ini kita ratakan dengan menggunakan sikat ini Ini masih terlihat ya untuk bekas kerak-keraknya masih ada hitam-hitam ini Ini kita ini apa namanya ratakan lagi dengan menggunakan sikat yang sudah kita sediakan tadi Oke seperti ini Oke ini sudah rata semuanya teman-teman Jadi ini fungsi sikat hanya untuk meratakan saja Kemudian untuk proses selanjutnya Kain yang sudah kita sediakan tadi kita gunakan untuk menghilangkan bekas-bekas ini Yang hitam bisa terlihat ya Ini bekas kerak-keraknya teman-teman Jadi seperti ini caranya Bisa menggunakan kain atau bisa menggunakan tisu juga Nah seperti ini Tinggal kita tekan-tekan saja Jadi sedikit dengan menggunakan tekanan tangan teman-teman Nah ini bisa terlihat ya Nah dia hilang Bisa terlihat Bagian sini ini masih ada Ketika kita tekan seperti ini Nah dia mulai menghilang teman-teman Kalau tanpa kita tekan seperti ini Cuma kita lapse saja dia tidak akan hilang Akan tetapi kalau sambil kita tekan seperti ini Dia akan menghilang Jadi perlahan-lahan saja supaya hasilnya lebih maksimal Nah seperti ini Oke teman-teman bisa terlihat Di setengah bagiannya sudah bersih Ini tinggal bagian atas saja Dan ini tinggal kita teruskan Sampai dia benar-benar menghilang Untuk di bagian keraknya teman-teman Terima kasih telah menonton! Nah bisa terlihat teman-teman Ini sudah tinggal sedikit lagi Jadi supaya lebih maksimal Ini tinggal kita bersihkan untuk sisa-sisa sedikitnya seperti ini Ini jauh lebih baik daripada yang pertama tadi Ini akan saya selesikan terlebih dahulu Dan nanti teman-teman bisa langsung lihat hasilnya Oke teman-teman setelah prosesnya selesai kurang lebih hasilnya seperti ini Sangat mantap sekali teman-teman Untuk baret-baretnya cuma sedikit ini baret-baret yang dulu teman-teman Jadi dulu bukan yang sekarang Kalau sekarang tanpa baret Dan ini sangat mulus sekali Terlihat licin juga Jadi untuk sisa-sisa keraknya sudah menghilang Tinggal yang kecil-kecil saja ini nanti bisa kita hilangkan kembali Jauh lebih bagus daripada yang pertama tadi teman-teman Ini permukanya menjadi licin lagi Jadi ketika kita gunakan hasilnya pasti akan lebih maksimal lagi Nah seperti ini Cukup menggunakan cara sederhana saja teman-teman Jangan menggunakan cutter, pisau, ataupun amplas Nanti permukanya menjadi tidak licin lagi atau rusak teman-teman Kalau menggunakan pasta gigi ini permukanya menjadi lebih licin lagi Nah seperti ini ya Cukup sederhana sekali Cukup menggunakan pasta gigi dan juga kain Atau bisa kita ganti dengan menggunakan tisu Nah seperti ini teman-teman kurang lebih hasilnya Oke teman-teman semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan juga buat teman-teman yang suka trik ini Bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman Dan mungkin cukup sampai disini dulu video terbaru dari Tukang AB Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton